Ada empat hal yang harus kita jalani sebagai umatnya baginda Rasulullah s.a.w. Yang pertama, haknya beliau adalah untuk ditaati. Harus. Sehingga Allah s.w.t. berfirman Kalau Allah dan Nabi-Nya sudah menentukan satu jalan, menentukan satu ketentuan, maka kita tidak boleh punya pilihan lain. Harus saat, harus tunduk, harus nurut, harus patuh, harus manut atas segala perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya. Kenapa? Bukan kembali kepada Allah kebaikannya, tapi kembali kepada kita sendiri. Semua manusia ingin hidup yang bahagia. Caranya apa? Kuncinya hanya satu. Taat sama baginda Rasulullah s.a.w. Yang kedua, kita harus penuhi di hati kita ini rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad, kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, itu cintanya sama, cintanya Nabi Muhammad sama cinta Allah itu adalah satu. Nabi Muhammad tidak mengatakan, cintailah Allah lalu cintai aku. Tidak. Tapi Nabi Muhammad mengatakan, An yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi. Harus Allah dan Rasul-Nya lebih dicintai. Jadi memang satu ini, satu kesatuan. Jadi Allah tidak mengatakan begini, Kalau kalian cinta kepada Allah, maka Allah akan cinta kepada kalian. Bukan. Tapi kalau kalian cinta kepada Allah, ada satu langkah lagi yang harus kalian lakukan. Baru nanti kalian mendapatkan balasan cinta dari Allah. Jadi kalau kita cinta kepada Allah, Allah belum balas itu cintanya. Kecuali kalau, Kalau kita ikut sama Nabi Muhammad, Nuruk sama Nabi Muhammad, Nanti Allah akan balas cinta kita, Dengan meletakkan kita di surganya. Semua kita maaf. Baru nanti Allah cinta sama kita. Yang ketiga adalah, Selain cinta juga, Selain cinta kepada beliau, Juga kita diperintahkan cinta kepada keluarga beliau. Nabi telah melakukan dakwahnya ini luar biasa. Nyaris tanpa istirahat. Pagi, siang, sore, dan malam. Puluhan tahun lamanya. Nabi minta upah enggak? Nabi tidak minta upah. Tapi Allah sebutkan, Wahai Rasulullah, Katakan, Aku tidak meminta upah dari kalian, Wahai umatku, Kecuali, Al-Mawadda tafilqurba. Kecintaan. Harus cinta kalian kepada keluarga aku. Kata Nabi Muhammad SAW. Tahu enggak kenapa kita harus cinta sama keluarga Nabi Muhammad? Karena Allah telah memberikan sertifikat Bahwa mereka orang-orang yang disucikan oleh Allah SWT. Dalam ayat apa Allah berfirman? Dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Sesungguhnya Allah berkehendak mensucikan kalian, Wahai Ahlul Baik. Menghilangkan sifat-sifat kotor dari kalian, Dan mensucikan kalian sesuci-sucinya. Ini sudah dapat sertifikat dari Allah. Jadi kalau kita ikut ini pasti benar. Coba kita nih, Pergi ke dokter. Dokter enggak ada sertifikatnya. Enggak pernah kuliah. Mau enggak kita ke situ? Dia mau meriksa kita nih, Meriksa jantung. Tapi itu dokter enggak pernah belajar penyakit jantung. Enggak ada sertifikatnya. Mau enggak? Enggak mau. Harus ada sertifikatnya dulu. Harus ada jaminan dulu bahwa ini dokter adalah dokter yang spesialis. Dokter yang ahli di bidangnya. Begitu juga. Kalau kita mau ikut kepada orang-orang untuk membimbing kita dalam agama kita, Harus ada sertifikatnya dari Allah SWT. Ikuti mereka. Nah ternyata Allah menyebutkan, Ikutilah Nabi Muhammad dan keluarganya yang telah disucikan oleh Allah, Sesuci-sucinya. Enggak ada salahnya. Maka kita sebagai umatnya harus ikut. Nabi mengatakannya, Al-Mawaddah fil-Qurbah. Mawaddah. Beda dengan Mahabbah. Beda antara Mahabbah dengan Mawaddah. Mahabbah kecintaan. Kalau Al-Mawaddah bimakna Al-Hubbu wal-Ittiba. Al-Mawaddah berarti cinta dan mengikuti. Ya. Jadi gak cukup dengan mencintai, Tapi harus mengikutinya. Kita cinta dan kita ikuti. Baru kita selamat dunia akhirat insyaAllah. Hak Nabi adalah kita untuk memperbanyak salawat kepada beliau. Memperbanyak salawat. Memperindah lisan-lisan kita dengan sering-sering menyebut nama beliau SAW. Karena kita semua tahu bahwa nama ini adalah nama paling agung, Nama paling suci, nama paling luhur, nama paling besar. Dan kalau kita sering-sering menyebut nama ini, InsyaAllah kita ikut suci, Kita ikut besar, kita ikut mulia, kita ikut agung. Dengan berkah daripada Nabi besar kita Muhammad SAW. Jadi harus memperbanyak salawat. Harus cinta. Dulu, ya, tadi terkait dengan cinta itu, Cinta sama Nabi Muhammad, Ada orang badwi datang sama Rasulullah. Ya Rasulullah, matas sa'ah? Kapan sih hari kiamat? Bayangin. Ditanya, kapan hari kiamat? Nabi jawabnya apa? Emangnya kamu udah siap-siap apa yang mau nanya hari kiamat? Udah ngelakuin apa? Sehingga kamu tanya kapan hari kiamat? Emang kalau udah datang hari kiamat kamu siap? Kalau datang hari kiamat kamu siap? Apa yang kamu telah persiapkan? Apa jawab si Badwi ini? Ya Rasulullah, saya tidak banyak salat seperti mereka, sahabat-sahabat. Saya fakir miskin, tidak banyak sedekah. Tapi yang saya telah persiapkan, wahai Rasulullah, Adalah kalau kamu ambil pedangmu, Kamu robek dadaku, Maka penuh dengan kecintaan kepadamu, wahai Rasulullah. Nah, disitulah kemudian Nabi memberikan pernyataannya, Anta ma'aman ahbabta. Kamu nanti kumpulnya bersama orang yang kamu cintai. Jadi surga itu tidak indah kalau tidak ada Rasulullah. Sahabat bilang, Ya Rasulullah, kira-kira saya masuk surga enggak ya? Kamu masuk surga. Masih sedih mukanya. Nabi tanya, kenapa masih sedih? Iya, saya bayangin di surga, Tapi jauh darimu. Kamu di tempat paling tinggi, Di derajat paling mulia. Apa artinya itu kenikmatan? Makanan, minuman, buah-buahan. Semua itu enggak ada artinya, wahai Rasulullah. Kalau mataku ini tidak bisa memandang kepada matamu. Terima kasih. Terima kasih.